PEMBICARA 1 Gotong royong tersebut mengalihkan alur sungai yang sudah berpindah, dampak banjir besar sehingga air tidak lagi ke bendungan irigasi halgu, sehingga tidak ada air untuk dialirkan ke sawah di pedada piren. Kegiatan ini diawali dengan pesicuk yang dihadiri jamat, para mukim, warga bahu-membahu mengisi tanah dalam karung, kemudian meletakkan pada bagian alur sungai hingga berbentuk tebing. Jamat pedada piren Erisep Rinaldi SSTP SOS MSI yang sejak pagi bersama warga di lokasi mengatakan, kegiatan atas kesepakatan bersama membuat bendungan darurat dengan tujuan alur sungai yang sudah berpindah, dampak banjir berada di posisi semula sebelum ditangani secara permanen tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah pada hari ini kami memilih masyarakat di wilayah di ikut berada, yang dibantu oleh para bukti, para kisi, dan kejurung, serta manjir betani menggunakan air, berkotorong yang bersama adalah langkah untuk membuat bendungan sementara, sehingga kita berharap air bisa teraliri ke bendungan sebelum pencerjaan misi yang dilakukan. Sumber air irigasi hagu untuk mengairi sekitar 5.000 hektare sawah adalah dari kurung pedada. Mesibah banjir beberapa waktu lalu alur sungai berpindah, sehingga air tidak lagi mengalir ke waduk hagu. Selain itu waduk juga rusak berat menyebabkan suplai air tidak ada sama sekali, karena alur sungai yang berpindah dan ribuan petani menggantungkan harapan dari waduk hagu, namun kini kondisinya rusak parah. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati